Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel muslim kreatif sobat-sobat kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki tipi polytron 14 in nah ini tipenya tipe big beauty ya big beauty nah sobat-sobat kerusakan tipi polytron ini nah ini gambarnya hanya satu garis horizontal ya satu garis horizontal atau satu garis mendatar nah tapi kondisi suaranya bagus ya kondisi suara bagus nah cuman yang jadi masalah gambar cuma satu garis horizontal ya sobat-sobat nah sekarang kita akan tes ya kerusakannya kita akan tes nah sekarang saya biji dulu anaknya Bismillahirrahmanirrahim kita tunggu nah sobat-sobat seperti ini ya seperti ini satu garis horizontal ya satu garis horizontal nah sobat-sobat kerusakan ini biasanya di bagian partikal ya di bagian partikal nah sekarang kita akan perbaiki ya kita perbaiki nah untuk membuka casingnya akan saya skip dulu ya nah untuk itu akan saya skip nah sobat-sobat tutup casingnya sudah saya buka ya nah ini kondisi dalamannya ya ini kondisi mesinnya ini sangat penuh sekali ya mesinnya ini tipe jadul ya jadi mesinnya masih ada seperti ini ya ada yang naik keatas ada yang seperti ini ya masih penuh nah sobat-sobat sebetulnya ini tipe ini lemparan ya lemparan dari teman saya sesama tukang servis nah kata dia ini sudah diganti elko masih tetap ya diganti beberapa konwen masih tetap nah dia kemudian nyerah ya nyerah memperbaikinya jadi dia bawa ke saya nah sobat-sobat untuk memperbaiki kerusakan yang tadi ya yang satu garis horizontal nah itu biasanya disebabkan oleh ada beberapa sebab ya yang pertama bisa jadi dari ICnya ya dari ICnya yang mati yang keduanya bisa dari strumnya ya dari strumnya strum 12 polonnya tidak keluar yang ketiganya bisa dari ini ya bisa dari dari juk ini ya bisa jadi juk ini nah sobat-sobat kerusakan yang tadi ya satu garis itu tidak mungkin dari elko ya biasanya kalau elko itu gambarnya kurang besar atau mengecil sedikit tapi masih terlihat nah itu biasa dari elko ya tapi kalau misalnya cuman garis satu garis satu garis jontal nah itu biasanya dari IC kalau tidak dari IC dari strom ya strom tidak masuk kemudian yang ketiganya dari ini ya dari juk ini nah sobat-sobat tapi saya agak ini ya saya agak curi dari ini ya dari juk kita kandungkan dulu ya nah karena disini sudah bekas dibuka ya ini ada disini ada magnet konvergensi ya magnet konvergensi ini bagian penyatuan warna ya disini ini sudah tidak ada ya sudah dilepas nah sobat-sobat yang pertama akan saya ukur adalah ini ya juk ini kalau misalnya juk ini bagus baru saya akan ukur dulu strum ini strum-strumnya kalau misalnya strum-strumnya bagus baru saya akan ganti isinya ya sobat-sobat nah yang pertama akan saya ukur dulu ya si ininya si juk ini ya nah saya akan paskan dulu ya kameranya nah sobat-sobat kameranya sudah pas ya nah sekarang kita akan ukur ya kita akan ukur si juknya nah sobat-sobat di juk ini ada 4 buah kaki ya ada 4 buah kaki nah 2 buah buat horizontal 2 buah lagi buat vertikal nah ini ya yang warna kuning sama merah nah yang sebelah sini ya nah yang sebelah sini ini bagian vertikal kemudian yang dua ini yang warna hitam sama abu nah ini bagian horizontal ya ini horizontal nah sobat-sobat kalau bagian vertikal adalah salah satu yang putus nah biasanya itu gambarnya kan satu garis mendatar ya satu garis mendatar nah kalau misalnya yang ini ya yang horizontal yang putus nah biasanya satu garis dari bawah ke atas ya sobat-sobat nah sekarang saya akan ukur ya yang ini ya yang vertikal dikarenakan gambarnya cuma garis satu mendatar kita akan ukur ya ini yang bagian horizontal nah untuk mengukur kita harus mencabut dulu ya kabel ini ya kabel soketnya akan saya cabut dulu nah sobat-sobat ini sudah saya cabut ya kemudian kita akan ukur kita ukur kita tempel disini satu kemudian kita yang hitam kita ukur lihat ya disini apometernya kita ukur nah tidak nyambung ya nah ini nyambung nah kita tes tidak nyambung ya nah kemudian kita ukur ya yang horizontal yang kondisi bagus nah disini nah ini nyambung ya nah ini bagian horizontal bagus nah ini bagian vertikal ini tidak nyambung ya nah ini harusnya nyambung ya nah sobat-sobat ini dipastikan dari juknya ya dari juknya ada yang putus saya akan buka dulu ya si juknya saya akan lihat apakah yang putusnya sebelah mana nanti kalau misalnya bisa disambung akan saya sambung ya nah sobat-sobat akan saya skip dulu ya untuk membuka ini saya skip dulu nah sobat-sobat juknya sudah saya buka ya nah ini juknya nah sobat-sobat setelah saya periksa saya agak curiga disini ya ini terdapat putih-putih ya putih-putih ini biasanya yang menjawabkan si juk ini putus disini ya nah kan saya akan periksa dulu ya saya akan bongkar si ininya apakah putusnya disini nah untuk membukarnya akan saya skip ya nanti hasilnya saya akan kasih tau nah itu saya skip dulu nah sobat-sobat setelah saya bersihkan ya setelah bersihkan kemudian saya bongkar juknya seperti ini nah ini ternyata betul ya sobat sini yang putusnya nah ini ya nah ini kabel yang putusnya nah ini yang satu lagi masuk di dalam ya yang putusnya jadi ini tidak mungkin saya sambung ya nah karena kita harus masuk ini susah ya sobat-sobat kecuali kita harus membongkar dulu kondisi juk ini tapi tidak mungkin ya untuk membongkarnya nah biasanya kalau yang putusnya disini atau disini ya disini saya pernah menyambung juknya yang putus disini ya nah itu bisa ya sobat-sobat tapi ini putusnya ini posisinya disini ya disini jadi susah untuk menyambungnya jadi saya akan ganti ya saya akan ganti si juknya tapi untuk itu saya tidak akan cuman mengganti juk ya tapi saya akan mengganti satu set ya dengan layarnya karena kalau misalnya kita cuman ganti juknya aja nanti hasilnya tidak akan bagus ya biasanya gambarnya akan pelangi ya akan ada pelangi seperti gambar kena gosing ya kena gosing walaupun kita tembak pakai sedotan buat gosing itu tetap ya karena itu sistemnya permanen ya permanen tidak bisa disedot pakai alat gosing nah sekarang saya akan ganti ya layar sama juknya nah untuk itu akan saya skip ya untuk penggantiannya saya skip dulu nah sobat-sobat ini layarnya kebetulan saya ada banyak ya nah ini yang ukuran 14 in ini saya punya sekitar 12 biji ya nah kemudian yang ini yang ukuran 20 in nah ini ada saya punya 3 biji lagi ya kemarin ada sekitar 6 tapi sudah saya jual tinggal 3 biji lagi nah untuk itu akan saya pasang ya layar ini ke tipi yang tadi nah akan saya skip lagi ya sobat-sobat untuk pemasangannya saya skip dulu nah sobat-sobat layarnya tidak jadi saya ganti ya yang saya ganti cuma juknya aja ya ini juknya yang asli nah ini sudah saya ganti nah sobat-sobat saya lupa ya saya lupa saya punya layar polytone ya layar polytone 14 in nah ini layarnya sudah jelek ya layarnya sudah jelek warnanya sudah redup ya nah ini kondisi juknya masih bagus ya jadi saya pasangkan ke sini nah biasanya kalau sesama polytone nanti penggantian juknya tidak perlu banyak yang di setel-setel ya sobat-sobat nah sobat-sobat sekarang kita akan tes ya kita akan tes apakah gambarnya langsung bagus bagus atau tidak ya sobat-sobat sekarang kita akan mencolokkan bismillahirrahmanirrahim kita sudah nyala ya kita balikkan tipinya kita lihat apakah nah sobat-sobat layarnya langsung bagus ya tidak ada masalah langsung tidak ada gosing-gosing ya dikarenakan ini juknya sesama polytone sobat-sobat nah sobat-sobat itulah tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh